Politeknik Negeri Bali, PNB, bersama perangkat desa dan tokoh masyarakat setempat menggelar forum grup diskusian membahas pengembangan potensi desa wisata Belimbing Tabanan. Diskusi ini menandai akhir dari Bina Desa, program pengembangan desa mitra, PPDM, yang dimulai 6 bulan lalu. Desa Belimbing terkenal dengan alamnya yang kealamian yang masih terjaga. Sebagian besar masyarakatnya bekerja di sektor pertanian dan perkebunan. Keindahan alamnya menjadi daya tarik tersendiri, sehingga pada tahun 2010 lalu, desa Belimbing ditetapkan menjadi desa wisata. Untuk membantu mendorong pengembangan potensi wisata, Politeknik bekerjasama dengan perangkat desa setempat melalui program Bina Desa. Kegiatan ini telah dilaksanakan sejak 6 bulan lalu yang mencakup kegiatan fisik dan non-fisik. Kegiatan fisik antara lain membantu membangun fasilitas penunjang wisata, seperti jembatan dan jalur trekking. Sementara untuk kegiatan non-fisik adalah upaya untuk memberdayakan sumber daya manusia dengan memberikan berbagai pelatihan. Di akhir kegiatan dilaksanakan diskusi melibatkan berbagai unsur masyarakat desa, dengan menghadirkan narasumber yang memiliki kompetensi di bidang pertanian. Nah kami kan dari tim PBDM Politeknik Negeri Bali, setelah selama 6 bulan di sini merasakan sangat nyaman untuk bersama-sama dengan masyarakat di sini, dengan tokoh-tokoh dan sebagainya, sehingga kita betul-betul apa kegiatan yang sudah kita persiapkan, rencanakan itu bisa berjalan dengan baik dan dengan lancar sekali untuk periode ini. Pandemi COVID-19 yang memukul industri pariwisata turut berdampak terhadap perekonomian di desa Belimbing. Akibatnya masyarakat yang sebelumnya turut terlibat dalam kegiatan pariwisata, kini sepenuhnya kembali bertani dan berkebun karena minimnya kunjungan wisatawan. Saat ini telah disiapkan regulasi untuk mendorong perkembangan pariwisata, khususnya di desa Belimbing. Nantinya juga akan dibentuk lembaga tingkat desa yang akan menopang kegiatan pariwisata, sekaligus meningkatkan pemahaman masyarakat tentang kepariwisataan. Bagaimana kita merubah pola pikir masyarakat kita, yang dominan adalah mereka bertani itu, supaya setidaknya menjadi pioner untuk pengembangan desa wisata Belimbing. Jadi bersyukur sekali kami tetap mendapatkan pembinaan-pembinaan dari Akademisi, jadi itu adalah cikal bakal nanti untuk merubah mindset masyarakat kita, khususnya di desa Belimbing, bagaimana supaya bisa mengembangkan potensi daerahnya menjadi desa wisata. Bersama-sama untuk melakukan pendidikan dan perhatian, dan pembentukan beberapa lembaga-lembaga yang nanti akan menopang kegiatan desa wisata, termasuk juga adalah bagaimana meningkatkan sumber daya manusianya, agar bisa nanti memiliki sumber daya manusia yang berkualitas, terutama adalah mereka yang mengelola kegiatan kepariwisataan itu, khususnya di desa wisata. Upaya-upaya yang dilakukan ke depannya diharapkan menciptakan sinergitas antara sektor perkebunan dan pertanian dengan sektor pariwisata. Dari Tabanan Agus, Giana Ainyus, Pelaporkan